Nah ini teman-teman adalah tipe soal yang 5, nah bagaimana cara menjawabnya ini, nah ini teman-teman kita harus meninjau, jadi tinjau, tinjau dulu bahwa disini teman-teman akar 12x pangkat 2, yang ini ya teman-teman ya akar 12x pangkat 2, kemudian disini akar ini 3x pangkat 2, ini disini dikurang, nah ini juga di sini akar 3x pangkat 2, ini harus sama dengan 0, apakah ini benar, coba kita sederhanakan, 12 ini teman-teman adalah 2 akar 3x ya, jadi x pangkat 2 nya juga jadi x ya, nah disini berarti akar 3x, disini dikurang akar 3x juga ya, nah ini kalau kita sederhanakan, disini 2 akar 3x, disini min 2 akar 3x, jadi sama dengan 0, betul ya teman-teman hati-hati-hatinya, nah jika sudah benar seperti ini, langkah selanjutnya itu langkah yang pertama, yang pertamanya itu teman-teman, kita harus membuatnya seperti ini, limit x menuju tak berhingga, disini ambil yang akar yang disininya ya teman-teman ya, disini dalam kurung akar, disini 12x pangkat 2 kurang 4x tambah 4, ini kita tulis begini teman-teman, kita ambil yang disininya saja, akar 12 ini ya, akar disini 12x pangkat 2, nah sebenarnya begini, tapi kita ambil disini teman-teman, 0x tambah 0, supaya nilai, ini p, q, q nya kelihatan ya, q dan r nya kelihatan, nah disini teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa, a nya disini adalah 12 ya, ini nilai a nya ya, kemudian disini p nya juga adalah 12 ya, jadi jika seperti ini teman-teman, a sama dengan p, ini teman-teman bisa langsung menggunakan rungus apa, b kurang q, b kurang q per, disini 2 akar, a, nah misalnya teman-teman bingung, nilai b nya itu, q nya itu, yang mana sih, a nya itu, yang mana sih, sebenarnya ini sudah dijelaskan di part-part sebelumnya ya teman-teman, jadi disini saya langsung saja, jadi b kurang q, b nya itu adalah ini teman-teman, minus 4 ya, jadi kita tulis minus 4 dikurang q nya, q nya adalah 0, jadi disini 0, 2 akar 12 ya, ini adalah, jadi disini minus 4 per, akar 12 ini adalah 2 akar 3, jadi disini 4 akar 3, jadi ini minus 1 per akar 3, nah jika teman-teman menyedarkan akannya, teman-teman akan memperolehnya itu adalah, minus 1 per 3 akar 3, sebenarnya dirasional kan ya teman-teman atau adik-adik ya, nah itu yang pertama teman-teman, nah bagaimana untuk yang selanjutnya, yang keduanya, nah bundaran yang keduanya ini teman-teman, tulis saja lagi, limit x menuju tak berhingga, nah ini kan minus 3x teman-teman, minus 3x pangkat 2 tambah 5, ini akar ya, jadi ini kita taruh disini teman-teman, disini minus akar, kan minus nya harus di belakang ya teman-teman, 3x pangkat 2, nah disini ditambah 0x tambah 5, ya boleh ditulis seperti itu, boleh teman-teman, nah disini kita isi saja begini ya teman-teman atau adik-adik ya, 3x pangkat 2, kemudian disini tambah 0x tambah 0, boleh seperti itu, boleh ya teman-teman, nah ini kita bisa membuat seperti ini teman-teman, harus dengan ketentuan yang seperti ini, tinjau dulu ya, jika disini sudah benar, bisa kita buat seperti ini, atau penyelesaian soalnya seperti ini ya, itu yang harus ada di pemikiran teman-teman atau adik-adik ya, nah oke, saya lanjutkan disini, nah disini sudah terlihat bahwa A sama dengan 3, gini ya 3, kemudian P nya juga 3, nah jika sudah begini ya teman-teman, ini sudah sama, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini, B kurang Ki per 2 akar A, ya jadi B nya itu adalah 0, ya 0 ya, kurang Ki nya juga disini 0 per 2 akar A, 2 akar A, A nya itu adalah 3, jadi akar 3, sebenarnya ini teman-teman adalah 0, jawabannya 0 kurang 0, itu 0 dibagi 2 akar 3 ya, 0 saja, kemudian yang ketiganya teman-teman, limit X menuju tak berhingga, ini saya buat satu-satu ya teman-teman, ya supaya lebih sederhana kelihatannya, jadi disini saya tulis disini, disini kan min teman-teman, jadi ini harus di belakang ya, kita tulis dulu begini, 3X pangkat 2 tambah 4X, disini kan nilai R nya tidak ada, P, Q, R, R nya taruh saja disini teman-teman, 0 ya, 0 ya, begitu ya, kemudian disini, nah disini juga teman-teman harus berdasarkan ini ya, jadi disini akar 3X pangkat 2 tambah 0X tambah 0, nah ingat teman-teman, kita bisa menggunakan seperti ini, setelah kita meninjau yang di awal yang tadi ya teman-teman, teman-teman bisa mereviewnya ke belakang untuk melihatnya ya, nah disini terlihat bahwa A nya sama dengan 3, ini A nya 3 ya, kemudian P nya juga itu 3, nah ini 3, nah jika ini sama teman-teman, gunakan rumus yang ini ya, gunakan rumus yang ini saya langsung saja, B nya disini adalah 0 ya, jadi disini 0, dikurang K nya, K nya disini adalah 4, per 2 akar A, akar 3, 2 akar 3 tentunya, nah ini adalah minus, saya tulis minusnya disini, 4 per 2 akar 3, nah ini coret, coret disini 2, nah ini kalau kita rasionalkan teman-teman, kita kali dengan akar 3 per akar 3, nah jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman, nah disini berdasarkan 1 tambah 2, tambah 3, ini kan kita harus jumlahkan teman-teman ya, yang 1 tadi itu adalah, nah ini minus 1 per 3 akar 3, jadi saya tulis disini minus 1 per 3 akar 3, tambah, nah 2 ini adalah 0 yang ini ya, jadi 0, ditambah disini, tambah, ini ya, minus 2 per 3 akar 3, minus 2 per 3 akar 3, nah ini kalau kita jumlahkan teman-teman, minus 1 per 3, kurang 2 per 3 itu adalah minus 3 per 3 akar 3 ya, jadi ini jawabannya adalah minus akar 3, nah inilah jawabannya teman-teman ya, oke sekian dan terima kasih